Andi Budiman menyayangkan beberapa pernyataan yang muncul setelah peristiwa pengeroyokan Ade Armando. Alih-alih mengecem peristiwa itu, mereka justru mempersoalkan pendapat-pendapat Ade Armando yang disampaikan terbuka ke publik. Menurut jurubicara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu, hal tersebut bukanlah standar etika kehidupan bersama. Demikian kata Andi Budiman dalam acara Solidaritas untuk Ade Armando pada 21 April lalu. Acara yang diinisiasi Koalisi Kebebasan Berpendapat itu disiarkan di Youtube CokroTV dan Gerakan Peace. Turut hadir Gunawan Muhammad, Tika Bisono, Eva Sundari, Deden Sujana, Heni Supolo, Sitepu, dan lainnya. Andi menyatakan sikap pertama yang harus ditunjukkan ketika terjadi tindakan kekerasan adalah mengutuknya. Ini penting supaya kekerasan tidak menjadi sesuatu yang normal. Supaya cara-cara barbar tidak dibenarkan. Ada pun soal pendapat-pendapat Ade Armando yang dianggap tidak tepat, bisa disampaikan dan didebat setelah dia pulih. Apalagi Ade Armando selama ini menyampaikan pendapatnya secara damai dengan beradu argumentasi. Andi juga menyoroti pendapat yang menyalahkan pengeroyokan terhadap Ade Armando itu akibat polarisasi politik. Polarisasi politik adalah hal yang biasa terjadi di negara-negara demokrasi. Polarisasi politik bukan hal yang buruk. Asal tidak dibarengi dengan kebencian dan kekerasan. Tidak boleh ada pembenaran atas tindakan kekerasan apapun alasannya. Salah satu penggagas koalisi kebebasan berpendapat itu mengajak masyarakat bersikap tegas dengan segala tindakan kekerasan. Jangan diam, apalagi sampai memberikan pembenaran pada pelaku kekerasan itu. Jangan pula bersedia bergabung dengan kelompok-kelompok yang gemar melakukan kekerasan. Tidak boleh ada toleransi pada kelompok intoleran. Bang Ade menjadi korban pengeroyokan pada 11 April lalu di depan gedung DPR RI. Bang Ade dipukuli, ditendang, bahkan berusaha ditelanjangi. Tindakan biadab itu dilakukan sambil memekik Allahu Akbar, habisin penistagama, halal darahnya. Ayo, sama-sama kita kawal kasus pengeroyokan Bang Ade Armando. Tangkap para pelaku dan hukum seberat-beratnya.